Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu, namo buddhaya, shalom Salam sejahtera buat kita semua Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat Dan semua hal-hal yang negatif dijauhkan Termasuk si entom kopi Oke? Oke Toxic people atau toxic relationship Seperti di judul video ini adalah salah satu permintaan kalian yang cukup banyak Dan banyak juga orang yang gak tau dan gak sadar Kalau misalnya hidup kita itu akan tertahan Akan susah maju ke depan Karena terlalu banyak mendengarkan kata-kata atau opini orang lain Khususnya toxic people Nah kebanyakan orang yang mendengarkan mereka itu gak sadar Kalau ternyata teman-teman mereka adalah toxic people Apalagi pacaran yang terlalu mengkekang Cuma karena tertutup rasa sayang Jadinya gak sadar kalau hubungan kalian itu toxic Dan ya Alhamdulillah kalau misalnya kalian udah tau tentang hubungan kalian itu toxic Cuma masih bingung Hmm Harus apa? Di video kali ini semoga bisa membantu kalian So without further ado kita langsung lanjut ke tips yang Ambil Puno Yang pertama adalah pilih dan selalu jalankan sesuatu yang terbaik buat kalian Dalam konteks apapun Dalam konteks karir Oke deh gue bahas tentang masalah karir misalnya gue ya Gue sebagai content creator Di awal pertama kali gue menjadi seorang content creator Itu banyak banget temen-temen Yang Dan tujuan gue bikin content creator bukan untuk menciptakan another fuckboy ya Bukan another new fuckboy generation gitu Tujuan gue adalah karena di fuckboy itu ada karakter yang bisa kita ambil Untuk menguatkan karakter seorang pria menurut gue Dan gue selalu bilang ke kalian selalu ambil yang baiknya Karena kalau diarahkan kan negatif juga kan berhasil Cuma buat apa? Gue ingin semua orang jadi orang yang keren Orang yang lebih baik dari dirinya Ya akhirnya gue memberanikan diri untuk pergi dari circle temen gue yang tidak mendukung Tidak supportive untuk gue menjadi orang yang lebih baik ke depannya gitu Dengan yang gue suka adalah bikin content waktu itu Pertama kali gue bikin content tentang cowok-cowok lebih well mannered Well prepared, well groomed Ya pasti banyak banget bahkan hampir mungkin mendominasi Kalau misalnya gue berada di circle temen-temen gue yang dulu yang tau bimu dulu tuh gimana Cuma gue gak mau dengerin gitu Dan gue lebih pilih untuk melakukan dan memilih apa yang terbaik buat gue Dan gue ingin kalian lakukan juga Kalau misalnya kalian mau keluar dari toxic people dan toxic relationship So itu yang nomor Yang kedua Yang kedua adalah kehilangan temen Dan bukan menjadi suatu masalah besar untuk kehilangan temen Menurut gue ya Menurut gue kehilangan temen itu emang adalah salah satu indikasi Kalau misalnya kalian menjalani hidup kalian Dan ingin berkembang menjadi orang yang lebih baik Karena gak semua temen kita memang ya punya tujuan yang sama kayak kita Atau misalnya punya jalan yang sama kayak harus kita jalanin Gue punya temen ada tiga orang misalnya gitu Yang gak tiga-tiganya harus jadi konten kreator Jalan susah, mogok Atau misalnya itu dalam-dalam secara analogi deh misalnya gitu ya Gue lagi misalnya mogok segala macem Ya temen-temen gue doa orang ini ya gak perlu harus ada untuk ngebantu dorong motor gue Gak perlu mereka cukup kasih doa ya gak apa-apa gitu Dari jauh gitu ya Ngeliat dari gue jauh aja Dia bisa ngasih support Menurut gue itu udah salah satu orang yang baik menurut gue Intinya adalah gak perlu takut kehilangan orang Apalagi temen Dan selama lo kehilangan temen Siapapun itu orangnya Kalau misalnya lo bisa menemukan apa yang terbaik buat lo Minimal lo akan menemukan karakter lo Gak ada yang kehilangan buat kita Justru lo menemukan diri lo itu yang Ya yang nomor tiga adalah Pilih siapa orang yang kalian cinta Ya Ya Kalau misalnya kalian udah tau Di dalam lubuk hati ente Pada Udah tau kalau misalnya lo lagi deketin orang Yang menurut kalian Dia nolak lo Atau misalnya dalam hubungan kalian Si doi itu Tidak menganggap lo seperti yang seharusnya Tidak nge-treat lo seperti yang lo treat dia Semua kebalikan Lo nge-treat dia like queen Dan dia nge-treat lo sebagai Buddha Kalau misalnya lo udah tau itu Cuma lo tetap ngelawan dan menyabarkan hati lo Dengan bilang Gue sayang Gue gak bisa Ditinggal sama dia No Stop Lo harus tau siapa yang lo cinta Siapa diri lo dulu Diri lo dulu Dan ini bukan egois Bukan selfish Sering banget gue selalu bilang Ini adalah self-priorities Lo selalu memprioritaskan diri lo Apa yang terbaik buat lo Bukan egois namanya Walaupun di circle beberapa orang Akan ngeliat Lo orangnya egois Gue adalah orangnya egois Yaudah Kita cuma bisa ngatur telinga Otak Dan mata kita Selalu fokus ke arah yang positif Kalau emang hidup kita mau positif Kalau misalnya kita mau jadi Orang yang negatif Yaudah Bareng sama orang-orang toxic evil Dan unsubscribe dia Jangan jadi masyarakat jendel Karena semua masyarakat jendel Itu orang-orang yang keren Orang-orang yang mau jadi Lebih baik dari sebelumnya Dan jangan lupa kasih gue Nah yang keempat adalah Masalah berteman nih Kalau misalnya kita relationship Gue juga pernah ngerasain Kalau gue di kekang Gak boleh ketemu Temen gue yang ini Itu ini itu Dan gue dulu di kekang Emang karena temen gue Gak ada yang bener gitu Di lingkungan gue Emang gak ada yang bener Termasuk gue Akhirnya terbentuklah gue Dengan tato segala macem Bukan berarti gue bilang Orang bertato gak bener Cuma gue aja yang gak bener Emang gue aja yang gak bener Nah untuk masalah berteman Kalau misalnya emang temenan lo itu positif Menurut gue Bukan jadi hak pacar lo Yang belum jadi legal Mungkin keluarga lo Jadi istri gitu ya Bukan jadi haknya dia Untuk ngekekang lo Gak boleh ketemu sama ini Gak boleh ketemu sama ini Gak boleh ngobrol ini No Itu bukan haknya dia Itu hak lo Selama lo tau ini hal yang positif Selama lo bisa bahagia Dan Bahagia bukan berarti Bisa melakukan apapun Di luar Apa rana hukum kali ya Ya kalian tau lah Apa yang gue maksud disini Kebahagiaan gak perlu Pake drugs mungkin Pake alkohol No Semua kebahagiaan bisa Lo cukup ketemu dengan Temen yang bisa Mendengarkan apa yang lo ceritakan Bisa merasakan Apa yang lo rasakan Menurut gue kebahagiaan disitu Bisa lo dapetin sih Tanpa ada Drugs alkohol gitu gitu Nah intinya adalah Kalau misalnya emang Semua temen lo itu positif Circle lo itu positif Terus pacar lo Mengekang lo Karena lo terlalu sibuk Sama temen lo Kas tau dan tegor Karena itu adalah hak lo Bukan haknya dia Untuk masalah ngekang-ngekang Selama dia belum menjadi Yang kelima adalah Jangan pernah merasa bersalah Dalam Take care of yourself Merawat diri lo Ngerawat rambut lo Biar rapi Ngerawat wajah lo Biar bersih Ngerawat gigi lo Yang awalnya berantakan Misalnya gitu Dipakein kawet gi Silahkan Balik lagi ke yang pertama Lakukan semua yang terbaik Untuk diri lo Udah itu bukan masalah egois Gak perlu Dengerin apa kata orang Selama itu negatif Dia termasuk toxic people Selama itu orang yang lo sayang Kalau misalnya dia gak supportif Ke arah yang positif Untuk lo Dia salah satu orang toxic people Dia bukan orang yang lo butuhin Dalam hidup lo Saat ini ya Saat ini kalau misalnya Emang lo mau menjadi orang Lebih positif Terus orang yang lo sayang gitu Dan tidak men-support lo Untuk maju Kalau misalnya lo gak kuat Kasih jarak Jaga jarak Supaya lo tetap kokoh Tetap ngelangkah dengan kaki lo Walaupun gak jauh Seenggaknya lo tetap ada Progress daily Weekly Gitu-gitu deh Yang penting lo tetap maju aja Dan kalian juga banyak yang masalah Nanya ke gue bang Gue sering dibilang gay Untuk masalah ngerawat skincare Gue Hei Gue aja pake lip scrub Gue pake lip scrub Karena gue ngopi Gue ngopi Jadi kafe ini tuh bikin gelap si bibir Gitu ya Dan gue suka pake lip balm Di tempat umum pun Gue pake lip balm Supaya bibir itu lembab Dan itu yang ngejaga Bibir kita laki-laki Gak gelap Khususnya buat orang perokok Dan yang hobi ngopi Kayak gue Dan itu adalah salah satu Bentuk bersyukur gue Bentuk menjaga diri gue Untuk gue Dan untuk Tuhan yang ngasih tubuh ini Buat gue jaga Itu adalah salah satu Take care of myself Yang gue lakukan untuk gue gitu Bukan untuk orang lain Dan kalian Untuk khususnya masyarakat gentle Yang udah sayang Yang udah harusnya peduli Dengan diri lo sendiri Seharusnya itu bisa jadi Salah satu concern Untuk kita Semua masyarakat gentle Yang gak perlu lagi Ngerasa malu Untuk ngerawat diri kita Yang lebih baik ke depannya Untuk diri kita yang lebih baik ke depannya Dan last but not least adalah Beranikan untuk Suarakan opini lo Apapun yang lo pikirkan Apapun yang ada Dalam pemahaman lo Itu gak ada yang salah Dan gak ada yang boleh Menyalahkan apa yang lo percayai Gak ada yang boleh Menganggap remeh Dengan apa yang lo pahami Semua orang punya Titik pemahamannya masing-masing Semua orang punya Titik berdirinya masing-masing Dan semua orang harus Saling menghargai Khususnya kita masyarakat gentle Gue gak berbicara ke semua orang Gue berbicara kepada kalian Seluruh masyarakat gentle Khususnya laki-laki yang ingin menjadi Gentleman Gue juga belum jadi gentleman Gue masih jauh banget jadi gentleman Cuma gue ingin banget jadi seorang gentleman Dan gue ingin Ayo kita sama-sama maju Khususnya untuk anak Indonesia Yang bertujuan untuk memajukan Indonesia Gitu ya Dan Ya Udah bukan lagi waktunya Ini bentar lagi Udah mau 2020 Terus masih malu-malu Oh iya 2021 Itu maksud gue tadi Thank you ya 2021 Udah bukan waktunya lagi Untuk malu-malu Menyuarakan opini lo Dan menyuarakan opini lo Bukan dengan anarkis Yang penting Apapun pemahaman kita Pemahaman lo Pemahaman gue Ketika kita lagi ngobrol Beraniin diri Untuk menyuarakan itu Dan gak perlu ada Ngerasa salah Kalau emang lo ngerasa Kurang yakin lo bilang Kalau menurut gue Bla 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 Menurut lo gimana Ajak diskusi Gak perlu saling tense Gak perlu saling tegang Gak perlu saling Cari siapa yang salah Siapa yang lebih benar No Gentleman gak perlu Ada pembuktian Siapa yang lebih baik Siapa yang lebih buruk Siapa yang lebih ganteng Lebih kece Lebih goblok No Gentleman itu semua keren Dengan masing-masing Gentleman semua tau Flawlessnya kita Kelebihannya kita Kekurangannya kita Semua orang udah tau Maksudnya gini Gue tau kekurangan dan kelebihan Gue Lo juga tau kekurangan dan kelebihan lo Sekarang Siapa yang berani Dengan fokus Terhadap kelebihannya Dan Melupakan bahkan Bisa menutupi kekurangannya Dengan kelebihannya Itu yang akan menjadi The real gentleman Dan itu yang akan menjadi The real Master chef Gak The real masyarakat Gentle So Semoga video ini bisa Bermanfaat buat kalian Dan Ya Semoga kalian selalu Dalam keadaan yang sehat Dan selalu ambil hal yang positif Karena semua hal yang positif Itu datang dari Allah Bukan dari gue Semua hal yang negatif Itu mulutnya datang dari gue Dari mulut gue ini ya Dan selalu arahkan ke hal-hal yang positif Sekali lagi Sampai jumpa di video yang berikutnya Dan jangan lupa diperhatikan Karena kalian semua adalah Orang langsung special and amazing And We just have to believe it Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton